Terima kasih telah menonton di video ini, saya akan membahas apakah ini pertama kalinya bagi Luis Sancho untuk membunuh musuhnya. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa, semula di video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal impresi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpaksikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke kali ini kita akan membahas tentang Sancho kita kembali ini, yaitu babang Luffy Taro yang sudah masuk ke klimaksnya saat melawan Kaido sekarang. Nah kali ini kita akan prediksi apakah mungkin ini pertama kalinya bagi Luffy untuk membunuh lawannya alias Kaido ini. Yang betul-betul Luffy belum pernah sekalipun melakukan hal tersebut. Nah kita juga tahu, sejak awal mula serial ini dimulai, Oda adalah tipe orang yang sangat sulit sekali untuk membunuh karakternya. Ya untuk musuh utama atau vilain Luffy sekalipun di tiap akla, atau bahkan karakter minor atau ya side karakter lah yang berperan sangat sedikit di dalam cerita pun, Oda sangat sulit untuk membunuhnya. Yang sejujurnya sebenarnya dulu sekalipun ketika masih di Saga Ace Blue, Oda juga sudah pernah menjelaskan alasannya kenapa Luffy tidak pernah membunuh musuh-musuhnya. Di situ Oda menjawab, Luffy dengan cara merusak kepercayaan musuhnya saja, bagi mereka yang menerim kekalahan dan memiliki kepercayaannya yang dirusak seperti itu saja, itu sudah lebih buruk dari yang namanya kematian ini sendiri. Membunuh tubuhnya adalah sesuatu hal yang sangat berbeda lagi. Dan untuk Kaido adalah contoh jelasnya, seseorang yang tidak peduli dengan nyawanya sedikit pun, yang faktanya dia bahkan ingin untuk mati. Apakah dengan cara Kaido dibunuh oleh Luffy masih sesuai dengan tren yang biasa Luffy lakukan, yaitu merusak kepercayaan diri musuhnya juga. Karena Kaido sendiri bilang dia ingin memulai perang hanya karena dia capek hidup. Dan kematian di sebuah perang menurutnya, itu akan menjadi kematian yang sangat epik dan luar biasa, yang dia inginkan seperti kematian yang dimiliki oleh Roger dan Shirohige. Serta dibalik cara kejam yang dia lakukan dahulu di Flashback Oden, dengan cara dia mengambil 100 orang sandra dari Wano Kuni itu kepada Orochi. Tapi dia ini tipe orang yang bertarung secara fair. Karena akhirnya dia membunuh Kurozumi Higurashi yang mengganggu duelnya dengan Kozuki Oden dahulu bukan? Nah kalian bisa bilang membunuh Kaido akan menjadi yang pertama kalinya bagi Luffy untuk membunuh musuhnya. Dan itu pula yang memberikan impian yang diinginkan musuhnya tersebut. Saya sendiri setuju saja dengan teori tersebut, tapi saya malah lebih merasa jika membunuh Kaido jauh melebihi hal itu. Nah kita semua juga tahu Oda ini tipe yang sangat-sangat-sangat susah sekali membunuh karakternya. Mulai dari yang paling jelas sekali seperti Pell, Charlotte Moscato, dan Pound juga. Tiga karakter yang kemungkinan besar sekali mereka pasti mati, ternyata eh malah masih hidup juga. Untuk Pell sih sebenarnya yang paling parah. Dia ini membawa bom dengan radius yang luar biasa sekali, tahu-tahu masih hidup saja. Lalu untuk Pound sendiri yang tebas oleh Oven dengan pedang yang dipanaskan dari buah iblisnya, masih dapat hidup juga. Dan Moscato yang nyawa fullnya diambil oleh Big Mom, eh sama-sama masih hidup juga. Yang kita dengar sih, untuk kasus Moscato ini dia diambil nyawanya, dan Mondior dia ngomong untuk mengambil nyawa yang ada, jadi dimasukkan sebisa mungkin ke tubuh Moscato. Tapi lagi-lagi, dia ini karakter minor seperti Moscato saja Oda sulit sekali untuk mematikannya. Dan Deodegasima pun sama juga. Dua kematian yang bisa epic seperti kematian Kiku sebelumnya, atau kematian dari Kanjirou saat dikalahkan oleh Kinamon, eh ternyata masih aja belum bisa membunuh mereka semua. Yang terkesan sayang banget nih, Oda melewatkan kesempatan yang sangat baik untuk membunuh karakternya. Jika mengingat momen pembunuhan yang cukup sadis menurut saya adalah pembunuhan dari Belemere. Ya, bayangkan ketika Belemere ditembak kepalanya seperti itu, dan Oda menggambarkannya lagi ke kita di tahun 2022 ini. Harusnya sih bakal wadaw banget. Serta dari Kru Topi Jendalimu sendiri, istidaknya hanya ada dua orang lah yang terkonfirmasi pernah membunuh. Terus, sebagai mantan Bunti Hunter yang dia juga dikenal sebagai membunuh 100 orang Bunti Hunter di Whiskey Peak. Ya, walaupun kita nggak tahu ya, bener-bener ada yang mati atau tidak, dan Niko Robin yang selama 20 tahun bekerja di organisasi pembunuhan atau semacam asasin lah. Tapi tidak satupun yang ditampilkan secara langsung dalam layar oleh Oda Sensei. Jadi, apakah Oda akan biarkan Luffy yang nantinya membunuh musuhnya atau malah Zoro yang muncul lagi dan membuktikan keriumannya? Tapi bagi Kru Topi Jendalimu, sepertinya cukup aneh juga sih ya jika seperti itu. Sejujurnya, kalau saya sendiri masih abu-abu sih untuk ide terkait Kaido akan mati atau tidak. Tapi setelah beberapa perkembangan chapter yang ada, tidaknya dari flashback-flashback Kaido dahulu. Sepertinya hal itu sangat memungkinkan terjadi jika Kaido harus mati. Karena Kaido ingin buat perang besar yang tadi dia katakan. Serta kita juga tahu, Kaido mempunyai mimpi untuk menjadi seorang Joy Boy. Seorang yang dia katakan dapat membuat dunia ini berubah. Inginya dikatakan ketika dia pertama kali bertemu dengan Albert atau King dan sangat yakin sekali bahwa dialah Sang Joy Boy. Dan hanya dia seorang yang dapat melakukan hal tersebut. Yang beberapa saat terakhir kita lihat, antusiasmenya terhadap hal itu hilang entah kemana. Kaido berubah menjadi seorang pemabuk yang depresi dan menghabiskan waktunya hanya untuk minum-minum saja. Dimana kekalahan Kaido nanti oleh Luffy akan menghancurkan impiannya. Dan itu juga Luffy akhirnya berhasil menjadi sesuatu yang tidak bisa Kaido rai. Yang lagi-lagi itu kata-kata yang udah katakan melalui SBS-nya. Nah jadi bagaimana jika Kaido akan mati? Dia tahu awal perkenalan Kaido saat dia mencoba bunuh diri melompat dari pulau langit. Di situ narator memberikan kita berapa deskripsi yang sangat lengkap sekali terkait Kaido. Dimana di salah satunya dia berkata, Ketika ada pedang menyerang tubuhnya, pedang tersebut malah retak. Ini lebih ke gulotin ya, seperti alat buat eksekusi gitu. Tapi kita coba lihat di perang Onigashima. Pedang retak ketika memotong Kaido. Hmm, sudah banyak sekali nih. Bukti pedang-pedang bisa menembus tubuh Kaido di ark ini. Lagi dari pedang-pedang para sekabar, serta pedang dari babang Zoro juga. Dan dikatakan juga, di dalam duel satu lawan satu selalu bertaruhlah untuk Kaido ini. Nah sekarang kita lihat Tuffy sedang mencoba melawan Kaido satu lawan satu. Dikatakan pedang akan hancur ketika kita memotong Kaido. Ya ini sudah terpatahkan terima kasih kepada Zoro dan para samurai bahwa itu bukanlah masalah lagi. Selalu bertaruhlah Kaido di pertarungan satu lawan satu. Yang lagi-lagi, dia akan kalah di pertarungan ini dan berterima kasihlah kepada Luffy Senchou. Dan dikatakan juga, tidak ada satu pun orang yang bisa membunuhnya. Yang lagi-lagi, sepertinya hal itu pun akan terjadi di Ark Onigashima ini. Akan ada seorang yang bisa membunuhnya. Hanya itu bukanlah orang yang kalian pikir akan dia lakukan. Karena kata-kata yang dikatakan narrator juga adalah, orang itu termasuk dirinya yang mencoba membunuhnya sendiri. Yang nantinya, Kaido akan berhasil melakukan yang namanya ia suicide akan bunuh diri. Dengan Luffy yang berhasil mengalahkan Kaido di pertarungan set lawan satu, Kaido akan menganggap dirinya lemah dan menjadi seseorang yang layak untuk mati. Dan ketika Luffy menyelamatkan Wonokuni pula, Kaido akan sadar jika Luffylah Joy Boy tersebut dan mimpinya tidak lagi memungkinkan. Luffy pun merusak mimpinya dan juga keinginannya untuk hidup. Serta apakah sefoto kebetulan juga, di saat diperkenalkan Kaido terjatuh dari Pulau Langit, di mana saat ini pun Onigashima dalam keadaan terbang juga. Apakah informasi mengenai Kaido yang ditangkap 18 kali oleh angkatan laut dan kapal musuh menjelaskan berarti Kaido tidak mungkin bisa dipenjara. Dari semua cerita yang didapat, mengindikasikan jika Kaido benar-benar butuh untuk mati. Ingat, butuh ya, needs bukan wants. Dia menunjukkan ke kita, jika bunuh diri hanyalah hobi yang dilakukan secara senang-senang saja. Tapi sebenarnya, itu adalah kebutuhan yang Kaido inginkan tersebut. Jadi, jika pernyataan terkait satu lawan satu itu tidak benar, atau jika pedang retak juga tidak benar, maka tidak ada orang atau bahkan Kaido sendiri yang tidak bisa membunuh dirinya juga, tentu saja jadi tidak benar atau invalid juga. Karena tidak ada yang luar biasa dengan cara kematian seperti itu. Mencuri mimpimu untuk menjadi seorang Joy Boy. Mencuri mimpimu untuk memulai perang besar di dunia ini dan dikalahkan dalam satu lawan satu. Cara kalahmu akan ditutup dengan caramu melompat dari pulau terbang yang sekarang dia naungi. Tapi bedanya, saat ini dia cukup bahagia karena ada seseorang yang layak menjadi Joy Boy sudah datang di hadapannya. Dan sebenarnya, bahasan lengkap mengenai Kaido dan ke Joy Boyannya sudah pernah saya bahas sangat lengkap sekali di satu megateori di video ini. Mungkin kalian bisa cek langsung. Nah, jadi kira-kira menurut kalian apakah Kaido pantas mati atau tidak? Karena menurut saya lagi-lagi ini masih abu-abu. Karena jika Kaido tidak mati, dia masih punya peran besar untuk melawan pemerintahan dunia di akhir nanti. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan lagi-lagi, buat kalian yang ingin cuan, terutama buat kalian yang tertarik di dunia kripto, di mana jika kalian ingin cuan dan untung seperti ini, yang bahkan masih cukup pecil nih, 300-500 persen, bahkan bisa sampai puluhan ribu persen, yaitu jelaslah dari kripto. Nah, buat kalian yang ingin punya akunnya dan ingin mendapatkan komisi dari saya juga, jadi kita bagi-bagi komisi lah, atau win-win solution banget, mendapatkan komisi, kalian juga mendapatkan komisi. Ini benar-benar sesuatu yang saling menguntungkan. Kalian bisa menggunakan kode referral yang ada di sini, atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, di mana ini menggunakan exchange yang bernama Binance, dan ini sudah terkonfirmasi di seluruh dunia, atau termasuk exchange yang terbaik lah. Atau juga kalian lebih tertarik kepada saham, dan mungkin bosen dengan beli guna lever, telkom, yang Indonesia-Indonesia lagi. Mungkin kalian ingin beli Tesla, atau mungkin Apple, Google, Microsoft, yang lain-lain. Lain juga bisa menggunakan link di deskripsi tersebut untuk membuka broker saham yang bisa membeli saham dari luar negeri. Terus aja, kalian akan mendapatkan gratis saham dan gratis dolar di dalamnya, jika menggunakan link yang saya simpan di deskripsi di bawah ya. Itunya, tahun baru harus cuan, baru dong anjay. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe, dan juga share video teman kalian. Gue Daveno, pamit, and I'll see you guys next time.